Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Oficial Channelnya Pemburucuan secara gratisan Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya Dan rezekinya dilancarkan Amin Arroba lalamin Nah jadi di video kali ini Hari ini kita akan mencoba membahas ya Bagaimana caranya agar lebih cepat mining di Stromgain Karena ini banyak sekali yang menanyakan ya kepada saya Bang, gimana sih cara untuk lebih cepat miningnya di Stromgain? Bang, gimana sih miningnya biar cepat? Nah jadi di video kali ini saya akan menjawabnya Bagi kalian yang penasaran Simak aja videonya sampai akhir Dan jangan di skip agar kalian tahu apa isi videonya Tapi seperti biasa Sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya Jika kalian suka dengan channel ini Kalian tinggal subscribe aja Agar tidak ketinggalan video lainnya Dari Eko Gusti Oficial Oke kita langsung masuk aja ke dalam tutorialnya Oke baik disini saya sudah berada di halaman miner dari Stromgain ya Nah untuk Stromgain sendiri disini sudah ada aplikasinya Kalian bisa langsung download aja di Google Playstore Dengan gambar yang warna hijau ya Jangan yang warna hitam Oke kita lanjut lagi disini Jadi ada 3 poin ya yang harus kalian ketahui Agar bisa mempercepat mining kalian di Stromgain Nah ini cara yang pertama ataupun poin yang pertama disini kita manfaatkan untuk Bitcoin ketika harganya naik Nah ini poin yang pertama ya Nah jadi maksudnya seperti ini teman Ketika harga Bitcoin naik otomatis estimasi USDT kalian juga bakal naik Nah disitu kalian bisa melakukan withdrawal dari hasil miningnya Nah untuk minimum withdrawal di Stromgain Ataupun di miner Stromgain ini yaitu 10 USDT Nah itu adalah poin pertama teman Nah disini kebanyakan yang menanyakan ya Bang kenapa saldo saya berkurang Bang kenapa saldo saya tetap segitu aja Tidak bertambah tidak berkurang Nah disini saya akan jawab juga Jadi disini seperti yang saya bilang di awal tadi juga Bahwasannya kita mining Bitcoin Yang dimana ketika harga Bitcoin lagi turun Otomatis estimasi USDT kalian menurun teman Nah itu kenapa saldo kalian berkurang Tetapi jika harga Bitcoin naik Saldo USDT kalian ini ataupun estimasi USDTnya juga bakal naik Nah jadi disini paham ya Nah kemudian disini kenapa kalian miningnya segitu-segitu aja Tidak bertambah tidak berkurang Bisa saja itu terjadi karena harga Bitcoin lagi sideways ya Jadi harga Bitcoin dalam satu minggu ini atau dalam satu bulan ini Harganya tetap segitu aja Contoh misalnya harga Bitcoin minggu ini 550 juta Minggu besok 560 juta dan minggu besoknya lagi kembali lagi 550 juta Nah itu bisa saja terjadi seperti itu Dan ada dua kemungkinan juga ya sebenarnya Yang pertama bisa saja karena harga Bitcoin lagi sideways Yang kedua itu juga berpengaruh kepada level ya Nanti kita akan bahas di poin yang ketiga Karena poin ketiga adalah level Nah jadi untuk poin yang pertama disini kalian sudah paham ya Yaitu kita manfaatkan ketika harga Bitcoin lagi naik Untuk cara memanfaatkannya yaitu ketika harga Bitcoin naik Kalian langsung withdraw aja dan kalian bisa simpan ke USDTnya ya Ataupun ke wallet kalian Jadi tidak usah kalian trade dulu teman Kalau kalian mau menggunakan modal yang banyak Nah jadi kurang lebih seperti itu ya teman Tapi kalau misalnya harga Bitcoin lagi naik Dan saldo kalian belum juga mencapai minimal penarikan Yaitu 10 USDT Kalian tetap aja lakukan mining secara rutin ya Yaitu per 4 jam sekali Oke jadi disini paham ya teman Nah disini kita akan ngebahas poin yang kedua ya Untuk poin yang kedua disini lumayan sulit ya teman Nah jadi untuk poin yang kedua yaitu kita mengundang teman ya Dengan cara mengundang teman Yang dimana disini ketika kalian mengundang teman Kalian juga bisa mendapatkan komisi 15% Dari total withdrawal miner teman kalian Contohnya seperti ini Misalnya disini saya ada 1000 ya Misalnya disini saya ada 10.000 referral Nah jadi ketika referral saya melakukan mining di Stromgain Dan dia melakukan penarikan Saya mendapatkan 15% nya Nah jadi ini adalah poin yang kedua Untuk bisa mempercepat mining kita di Stromgain Oke kita lanjut disini untuk poin yang ketiga Nah untuk poin yang ketiga disini Seperti yang saya bilang tadi Bahwasannya level juga sangat berpengaruh ya Nah disini level saya platinum Nah untuk cara naikkan levelnya gimana bang Tanpa deposit 1 rupiah pun Oke jadi disini level saya platinum Dan saya tanpa deposit 1 rupiah pun ya teman Dan saya juga pernah mencapai VIP 1 ya Untuk levelnya dan itu juga secara gratisan Tanpa deposit 1 rupiah pun Dan disini saya juga cukup apa ya Cukup lucu ya teman Karena kemarin waktu saya upload ya video saya Yang penarikan 8 LTC kalian bisa lihat di layar kalian ini Untuk thumbnail nya Nah ini ya di video ini ada yang komentar Bahwasannya dia mengatakan Mana mungkin ketika level tinggi itu tanpa deposit Jadi bener-bener ya disini bener-bener 100% real Ini gratisan tuan Nah jadi Stromgen ini adalah salah satu platform yang menurut saya Lumayan bagus Ataupun bagus sekali ya Karena disini 100% gratisan Kita bisa mendapatkan cryptocurrency secara gratis Yang dimana disini Ataupun di platform Stromgen ini Ada fitur cloud miningnya Yang dimana cloud miningnya ini adalah Untuk modal awal kita bertrading ya Jadi ketika kita withdraw dari hasil mining Kita tradingkan dan hasil profit dari trading Itulah yang bisa kita cairkan Menjadi cryptocurrency Yang bakal bisa kita withdraw ke wallet kita Oke lah teman-teman kita skip aja Ataupun kita abaikan aja untuk komentar yang seperti itu ya Nah disini kita lanjut lagi untuk ngebahas poin yang ketiga ya Agar lebih cepat mining di Stromgen nya Nah disini kita masuk ke bagian menu more Oke selanjutnya disini kita bisa klik di bagian loyalty program ya Nah disini kita bisa lihat juga Ada level ya Ada level standar Ada level gold Ada level platinum Ada diamond Ada VIP 1 Ada VIP 2 Dan juga yang tertinggi ada VIP 3 Nah jadi disini level itu sangat berpengaruh ya teman-teman Yang dimana ketika kita level standar Untuk speed miningnya yaitu 0,5 ya Nah untuk level gold disini speed miningnya 1 Dan untuk platinum speed miningnya 3 Dan kalian bisa baca aja nantinya Disini yang tertinggi adalah VIP 3 Yaitu speed miningnya 530 kali ya Nah jadi semakin tinggi level kita Semakin cepat juga untuk miningnya Nah pertanyaannya Gimana bang caranya agar bisa naik level Misalnya level kalian standar Dan kalian ingin naik level ke gold Itu bisa secara gratisan Nah caranya disini Kalian cukup klik aja di bagian menu goldnya Ataupun di level goldnya Oke selanjutnya disini kalian bisa lihat Status streams and your results ya Nah dibawahnya disini ada trading and exchange volume Jadi disini volume kita itu terhitung Yang dimana nanti kalau volumenya sudah penuh seperti ini Nah ini ya sudah penuh seperti ini Kalian sudah layak untuk naik level gold Jadi apa aja sih yang terhitung dalam volumenya Nah jadi sesuai yang disini Trading and exchange ya Artinya ketika kalian semakin banyak trading dan profit Kalian semakin besar juga kesempatan naik level ya Nah jadi contohnya seperti ini teman Ketika kalian mempunyai saldo balance Misalnya kalian mempunyai 50 dolar ya Ini kita contohkan aja Nah kalian mempunyai 50 dolar Kemudian kalian profit ya Profit 2 dolar Nah kalian profit 2 dolar Dan 2 dolar ini kalian exchange Misalnya kalian mau exchange ya Atau mau tukarkan menjadi coin LTC, BTC, ataupun DAS dan yang lainnya Ini termasuk volume teman Yang dimana hasil profit dan juga hasil exchange Ini termasuk volume dari ketika kita mau naik level Nah nanti ketika kalian profit dan kalian sering exchange juga Ini nanti profitnya ini sorry Nanti progress ini bakal jalan ya Nah kalian tinggal ikuti aja progressnya Semakin kalian banyak profit dan semakin banyak kalian exchange Semakin cepat juga progressnya ini naik ya Nah disini progressnya sampai dengan 150 USDT Ketika volume kalian sudah mencapai 150 USDT Kalian sudah bisa naik menjadi gold Simpelnya sih yang terhitung itu adalah hasil profit yang di exchange Nah kurang lebih seperti itu aja Nah ada juga yang melakukan deposit ya Karena ketika kita mau melakukan sell Misalnya level kita standar ya Kita mau melakukan sell Nah pasti nanti ada keterangannya Bahwasannya kita harus melakukan deposit misalnya 50 USD Nah seperti itu ya Nah itu beda halnya dengan yang deposit ya Mungkin saja yang deposit bisa langsung naik menjadi gold dengan cara deposit Tetapi disini kita kan main gratisan Jadi kita manfaatkan aja yang gratisannya Ya seperti ini teman cara untuk naikkan ke level gold ya Dari level standar Begitu juga level-level yang lainnya Misalnya kalian sudah gold Kalian mau naik level ke platinum Kalian tinggal klik aja di bagian platinumnya Begitu juga ketika kalian sudah platinum Kalian mau naik ke diamond ya Kalian tinggal klik aja di bagian diamondnya Nah kurang lebih seperti itu ya Nah disini juga ada masa aktifnya ya Jadi levelnya ini tidak selamanya kita level gold aja Nggak selamanya gitu ya Jadi ada masa aktifnya Yang dimana disini masa aktifnya yaitu 1 bulan Jadi misalnya seperti ini Ketika kalian level platinum ya Ketika kalian level platinum Dan disini sudah ada keterangannya untuk masa aktifnya ya Nah disini masa aktif saya di level platinum yaitu 31 Mei 2022 Nah artinya ketika saya sudah mencapai 30 Mei ya 30 Mei ataupun 31 Mei 2022 Dan saya belum juga naik ke platinum Sorry belum naik ke diamond ya Seperti ini Nah saya belum juga naik ke diamond Artinya disini level saya bakal turun menjadi gold Nah jadi seperti itu ya teman Nah disini kan saya sudah penuh ya Untuk progress volumenya ya Jadi ketika bulan besok ini di upgrade lagi Ataupun di reset lagi Saya tetap platinum Karena disini untuk platinum sendiri sudah mencapai Nah ketika bulan ini saya belum mencapai diamond Otomatis saya kembali ke platinum lagi ya Nah disini saya kan mau mencapai diamond ya Jadi kalau misalnya bulan ini tercapai Saya bakal naik di diamond ya bulan besoknya Nah jadi kurang lebih seperti itu ya teman Nah disini bagi kalian yang mungkin belum ngerti juga Kalian bisa komen aja di video ini Dan saya rasa cukup sekian ya Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu sedih di channel saya Saya Eko Gisti Opisial Andur Diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye